Wali Kota Medan non-aktif Zulmi Eldin diperiksa selama 7 jam terkait dengan kasus dugaan suap proyek dan jabatan serta perjalanan dinas ke Jepang pada tahun 2019. Pemeriksaan dilakukan pada Kamis siang hingga petang. Penyidik mendalami seputar perjalanan dinas Wali Kota Medan dan keluarganya ke Jepang. Penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan fee baik dari bawahannya, para kadis maupun dari pihak lain yang juga memberikan setoran. Menurut jurubicara KPK Febri Niansyah, kasus dengan tersangka Wali Kota Medan belum P21 alias belum lengkap. Mengenai pemeriksaan saksi-saksi termasuk anak Menkumham Yatema Lawli, Febri mengaku belum tahu pasti. Daftarat saksi yang akan diperiksa. Saya kira belum ada informasi P21 ya. Kalau proses yang sudah tahap 2 setelah P21 itu mantan kadis ya, yang sudah dibawa ke Medan dan dikitip di rutan Tanjung Kusta hari ini. Hari ini ya? Jadi kemarin tabuannya, hari ini dibawa ke Medan. Nanti tentu dalam waktu sekitar 14 hari kami siapkan jahwaan ya dan segera disidang di pengadilan tipikor pada PN.